Assalamualaikum semuanya Di video kali ini Aku mau berbagi resep Cara membuat tahu aci super krenyes Ini tuh krenyes di luar, lembut Dan kenyal di dalam Buat teman-teman yang penasaran dengan tutorialnya Videonya jangan skip-skip dan pastinya stay terus Sebelum kita lanjut ke tutorialnya Buat kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe sekarang juga Dan jangan lupa pinikan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari kita Siap harinya Ini tahunya kalau ditarik seperti ini Molornya seperti keju mozzarella Buat kalian yang penasaran dengan tutorialnya Yuk langsung aja kita lihat bahan-bahannya Dan langsung memasak Bahan-bahan yang aku butuhkan disini adalah Daun bawang Tahu putih Terus disini ada perasannya roiko ayam Bawang putih bubuk Secukupnya garam Tepung tapioca atau kanji Dan yang terakhir air Gampang banget ya bahan-bahannya Ini aku pinggirin dulu semuanya Untuk langkah pertama Aku bakalan potong-potong tahunya Disini aku pakai 10 potong tahu ukuran kecil seperti ini Ini aku beli cuma 2000 rupiah Ini sebelumnya tahunya udah aku cuci ya Aku potongnya Bagi dua seperti ini aja Ini tahunya sesuai selera masing-masing Ini biar lebih gampang Aku langsung aja potong seperti ini ya Setelah tahunya dipotong semua seperti ini Langsung aja aku goreng Disini aku udah siapin minyak goreng yang udah panas Ini langsung aja aku goreng seperti ini aja Ini digoreng sampai bener-bener mateng Dan coklatnya itu merata Tips dari aku Kalau kalian tuh Bingung gimana caranya Masak tahu yang biar matengnya merata Kayak ini jual-jual itu Teman-teman jangan sampai Pilih minyak Kalau teman-teman mager Males Mau goreng seperti ini Sayang minyaknya Teman-teman bisa langsung Beli Tahu yang udah digoreng itu Karena aku Menurut aku Kalau beli tahu goreng seperti itu Minyaknya Masih Kayak Gimana gitu Jadi aku goreng aja sendiri Dan kalau udah seperti ini Teman-teman bisa langsung kecilin apinya Dan jangan lupa sambil dibalik-balik terus Soalnya kalau goreng tahu itu Pakai api yang Apa Api yang besar itu Nanti bakalan gak mateng merata Sampai ke dalam Jadi kita harus bener-bener Apinya kecil Dan sambil dibalik-balik terus Seperti ini Ini punya aku udah mateng sempurna ya Udah gak ada putih-putih gitu Jadi aku langsung aja ambil serokan Punya aku serok aja ya Sambil nungguin minyaknya turun Dan tahunya dingin Disini aku bakalan lanjut Buat acinya Jadi Kita langsung aja Siapin bahan-bahan Buat acinya Untuk langkah pertama Disini aku siapin panci Lalu masukin air 200 ml Ini udah aku takar 200 ml ya Lanjut Disini aku ada bawang putih bubuk Aku pakai satu bungkus Kalau temen-temen Gak punya bawang putih bubuk Bisa pakai bawang putih biasa Pakai 4 siung aja Terus dihaluskan Terus disini ada garam Aku gak mau pakai banyak-banyak Kurang lebih aja Sejumput Segini aja Pokoknya dirasain-rasain aja Dan disini buat perasanya Biar lebih sedap Aku pakai roke ayam Aku gak pakai banyak-banyak juga Jadi kurang lebih aja Sesuai selera masing-masing Dan setelah itu Disini aku ada tepung tapioca Disini buat biangnya Aku pakai 1 sendok makan Bunjung seperti ini ya Udah segitu aja Lalu kita langsung aja masak Ini masak pakai api Sedang sesuai selera Pokoknya Gimana enaknya aja Tapi jangan lupa Sambil diaduk-aduk Soalnya itu Kalau gak diaduk-aduk Dia matengnya gak bakalan rata Dan ini biangnya udah Udah mateng ya Udah mengental juga Langsung aja dimatiin kompornya Dan kita lanjut Buat Aci-nya Disini aku siapin Tepung tapioca Ini kurang lebih 7 sendok makan Buat isiannya Disini aku pakai daun bawang Ini sesuai selera aja Ini buat warna aja sih Menurut aku Jadi kita potong-potong Seperti ini Lalu digunting Ini aku pakai Sendoknya itu Sendok munjung ya Jadi 7 sendok munjung Jadi total Tepung tapioca Atau tepung kanji Yang aku pakai itu 8 sendok makan Dan sorry Di video ini Banyak banget alatnya Lagi musim lalat disini Semoga teman-teman Gak keganggu sama lalatnya Udah kusir Tapi tetep balik lagi Dia pengen masuk video aku Terus gimana lagi dong Sorry Sebenernya aku sedikit Stres sih sama lalat itu Bisa langsung kasih tips Gimana cara musim lalat Komen di bawah ya teman-teman Dan setelah seperti ini Kita langsung aja Ambil biang yang kita udah masak tadi Ini kita masukin aja Kurang lebih Tips dari aku Kalau teman-teman Pengen buatnya Agak kenyal dan lembut gitu Adonannya agak sedikit dilembekin ya Jadi gak kayak buat cireng gitu Kalau buat cireng itu kan Adonannya sedikit Apa kering Jadi kalau teman-teman Mau buat aci Buat tahu yang super lembut Dan kenyal Adonannya itu Bisa dilengketin Atau dilembekin Kurang lebih Seperti ini aja Dan Dia aduk-aduk terus Teman-teman bisa dirasain dulu Rasanya kayak gimana Kalau menurut teman-teman Kurang Garam bisa ditambahin garam Kurang gurih bisa ditambahin Penyedap rasa Ini karena menurut aku udah Jadi aku Biarin aja Seperti ini Ini bentuknya bener-bener Karet banget Kayak gini ya Ini aku pinggirin dulu Lalu aku siapin tahu yang udah aku goreng tadi Ini aku pinggirin dulu Dan ini dia tahunya Untuk tahunya Disini aku bakalan potong pakai gunting Potongnya seperti ini aja Karena aku mau buat acinya itu kecil Jadi dipotong segitiga seperti ini aja Kita lakukan hal yang sama Sampai tahunya habis Sambil nungguin aku gunting tahunya Buat kalian yang suka sama video aku Kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian Agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya Buat kalian yang belum subscribe Bisa langsung subscribe sekarang juga Dan jangan lupa punyikan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari kita Setiap hari-nya Subscribe sekarang juga ya Ini tahunya bener-bener crispy banget Dan ini udah selesai Aku gunting-guntingnya Jika udah selesai seperti ini Teman-teman bisa langsung Masukin acinya Ini buat masukin acinya Aku pakai sendok aja ya Dan ini centong supnya Aku pinggirin dulu Ini bener-bener lengket banget Caranya Ini kita ambil satu Dilubangin seperti ini aja Kurang lebih Dan kita ambil sedikit aja Secukupnya Dan kita langsung masukin Seperti ini aja Ini kalau teman-teman Membuka usaha Sangat cocok banget Soalnya ini mudah Gampang Dan murah meriah Untungnya banyak Buat teman-teman yang membuka usaha Sukses terus ya dari aku Semoga dagangannya laris Dan ini udah selesai Aku dapat satu Tapi kita taburin dulu Atasnya piring itu Dikasih tepung seperti ini Supaya gak nempel Kurang lebih seperti ini aja Kita lakukan hal yang sama Sampai acinya habis Sampai tahunya habis Sepertinya aja gampang Kita kasih lubang dulu Dan selanjutnya kita masukin acinya Seperti ini aja Tuh gampang banget ya teman-teman Ini udah dapet separoh Biar gak lengket Kita bisa balurin Pake tepung kanji atasnya Cuman kalau minusnya Itu emang gak lengket Cuman nanti digoreng Minyiknya bakalan kotor Dan ini udah selesai Tinggal satu doang Dan ini pas dong Tahu sama acinya itu pas Jadi gak sisa Jadi kita gak bakalan Buang bahan disini Dan udah kayak gini aja Keklarin satu Tuh udah selesai Dan jika udah selesai Seperti ini Kita bisa langsung goreng acinya Maksud aku tahu acinya Mari menggoreng Disini aku udah siapin Minyak bekas Yang kita goreng Buat goreng tahu pertama tadi Agak sedikit kotor Gara-gara tahu tadi Tapi gak apa-apa Ini masih satu kali pake Jadi kita goreng aja Seperti ini aja Tuh kan sedikit kotor Kalau kita pake tepung kanji Sebenernya sih Kalau teman-teman bisa Sedikit cepet Jadi kita masukin acinya Ketahu dan langsung goreng Jadi masukin ketahu Langsung goreng Tapi karena aku tuh Gak bisa cepet Seperti itu Jadi harus pake Tepung kanji lagi Dan Alhasil minyak aku Bakalan kotor Seperti ini Tapi gak apa-apa Ini Walaupun kotor Minyaknya tuh Masih puning ya Jadi gak hitam gitu Karena ini Hasilnya banyak banget Aku gorengnya Jadi Dua bagian Ini teman-teman Jangan takut Lengket Kalau udah masuk panci Dia gak bakalan lengket Ini udah gak lengket Seperti ini Ini gorengnya Jangan lupa Sambil dibalik-balik Terus supaya acinya itu Matang merata Sampai ke dalam Ini dibalik-balik aja Kurang lebih Kalau warnanya udah putih Bersih Itu berarti udah mateng ya Teman-teman Kalau udah seperti itu Teman-teman bisa langsung Angkat acinya Dan langsung ditiriskan Pastikan Minyaknya gak ada yang Mengendap ya Ini menurut aku Ini menurut aku Masih belum putih Bersih gitu Jadi aku aduk-aduk Terus aja Ini gorengnya tuh Sebentar banget Sebenernya Dan ini menurut aku Udah putih bersih gitu Dan Udah ngembang lah ya Sedikit ngembang gitu Langsung aja Aku siapin serokan Ini serokan Langsung aja Aku tiriskan seperti ini aja Kurang lebih Kita lakukan hal yang sama Sampai tahu acinya habis Bisa disimpen di kulkas Kalau teman-teman Gak mau goreng semuanya Dan ini kita tiriskan dulu Setelah digoreng Ini dia hasilnya Ini bisa disajikan Pake kecap sauce Atau bumbu balado Menurut aku ini Dikasih bumbu balado Enak banget Cuman aku gak punya Bumbu balado Jadi seperti ini aja Udah top banget Cukup segini aja Tutor aku kali ini Semoga video ini Menghibur dan bermanfaat Buat kalian Buat kalian yang suka Salam video aku Kalian jangan lupa untuk Klik like Comment dan share Ke teman-teman kalian Agar isi di dalam video ini Lebih bermanfaat lagi Buat kalian yang belum subscribe Bisa langsung subscribe Sekarang juga Dan jangan lupa Punyikan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan Updatekan video terbaru Dari kita setiap harinya Ini molornya Ini molornya bener-bener Panjang banget Kalian harus nyobain Resep yang aku buat ini Karena di Indonesia itu Lagi demam makanan molor Seperti keju mozzarella Seperti ini Seperti aku juga Aku lagi demam juga Karena Aku gak tau Beli keju mozzarella itu Dimana Jadi aku buat Makanan yang molor Buat murangin rasa Pengen aku Terima kasih banyak Buat teman-teman Yang udah menonton Video ini sampai habis Kalian super baik Banget menurut aku We'll see you ya Di next video Thank you Thank you Thank you